Halo teman-teman, jadi di update-an Jepang udah keluar hero baru ya Airline Ijo, full wing airline Ijo ya Dan juga hero LR legendary baru nih guys Yaitu Elizabeth Merah Dan nanti airline ini bakal di buff ya Kalau kalian pake untuk hero arena Jadi saatnya farming legendary lagi ya teman-teman ya Legendary Shield Oke langsung aja kita bahas full wing airline ya guys ya Dari pasifnya dulu Jadi pasifnya full wing airline Ijo ini ya Pas battle dimulai, ini pas battle dimulai ya Walaupun nanti kalian jalan kedua Nggak gilirannya ya guys ya Ini udah pasifnya udah aktif Akan memberikan satu tim ya Tapi khusus untuk fairy aja ya Untuk raspberry aja Jadi ini agak rasis ya Critical defense 60% Ini bagus banget ya buat hero arena Apalagi kalau kalian kalah CC dan jalan kedua ya Setelah itu untuk setiap buff di raspberry Lagi-lagi nih raspberry ya Agak rasis ya Akan menaikkan damage raspberry itu 8% Jadi kalian cukup punya 4 buff Maka raspberry kalian Damagenya semua naik 32% Setelah itu pas giliran kalian dimulai ya Itu bakal memberikan defense down ya Defense relative down 20% Untuk semua musuh Ini cocok banget nih buat pemain crit ya Apalagi full wing king Ini bakal makin gampang nge-crit Dan kalau nge-crit makin sakit lagi ya Dan juga ada bonus lagi nih guys Untuk setiap 1 debuff di musuh Bakal naikin kita punya attack relative ya Lagi-lagi ini khusus raspberry doang 5% dan maksimum 20% Jadi cukup 4 debuff di musuh Kita udah naik maksimal 20% Attack relative 1 team Tapi inget ini rasis buat raspberry only ya temen-temen ya Setelah itu langsung aja kita bahas skill 1-nya Skill 1-nya ini single target dan weak point ya Cocok banget sama pasifnya yang udah kasih debuff Jadi ini weak point-nya langsung aktif Jepret triple damage Tapi cuma single target Skill 2-nya ini adalah buff ya Nambah attack relative 30% ya Jadi ini kalian gak perlu lagi di combo sama Helbram Ijo ya Karena dia udah ada buff attack relative 30% Dan ini juga cocok logi juga dengan pasifnya Kalau pasifnya makin banyak buff Ini bakal increase damage ya 8% setiap buff nih guys Jadi cocok logi banget untuk debuff sama buffnya ya guys ya Setelah itu ultinya ini sama dengan full wing elen merah dan yang biru ya guys ya Ini area dan bisa ngerilis damage DOT ya Bang damage DOT itu apa? Kayak poison, habis itu lightning Ya kayak gitu-gitulah ya Damage DOT guys Kalau menurut gue ini hero bagus banget ya Buat hero arena kalau kalian kalah CC ya Jadi seperti yang pasifnya tadi di awal gue udah kasih tau Ini walaupun dia jalan kedua ya Kemungkinan survive-nya itu bakal tinggi banget Karena langsung kasih 60% critical defense Dan itu gede banget Apalagi ditambah dengan equip kalian ya Critical defense Itu otomatis kalau musuh yang damage-nya nge-create Itu hampir damage-nya itu pasti kecil banget ya guys ya Hampir gak ada rasa gitu ya Apalagi inget guys Ini bakal dikasih buff all start Otomatis Kalau jalan kedua musuh hampir gak bisa nge-damage ya guys ya Selanjutnya isi banernya Dan isi banernya sangat tidak menarik ya Kecuali Kecuali kalau kalian gak ada Elizabeth merah ini ya Ini mungkin hero wajib ya Karena nanti yang LR itu adalah Elizabeth merah ini ya Jadi buat kalian yang gak ada Elizabeth merah ini Menurut gue worth aja ya Kalau kalian pengen gacha ya Karena kalau kalian gak gacha di banner ini Gak tau nih guys Ini adalah salah satu karakter limited ya Sekarang Netmarble jualannya gini banget sih ya Hero dibikin burik semua Cuman satu Kalian terpaksa gacha ya Karena ini hero LR dan ini limited ya Selanjutnya kita bakal bahas legendary Elizabeth merah ini ya Dan langsung gue tembak aja Ini semuanya bagus dan cocok longgi banget buat Nick Hogger Tapi ada kata-kata saktinya ya Yang membuat harapan kalian musnah semuanya guys Ini cuman bisa buat PvE Yang artinya PvP dan hero arena GVG dan demonic beast itu invalid alias tidak berlaku Oke langsung aja kita bahas dari pasifnya ya Jadi ini setiap kali kita ngeheal ya Di PvE only guys Di PvE only ya Itu basic stat kalian bisa naik 6% Dan bisa di stack sampai 30% Bagus dan mantap kali ya Tapi sayang gak bisa dipakai buat Nick Hogger Tapi moga-moga gue salah ya Moga-moga sih gue berharap banget Ini bisa dipakai buat Nick Hogger ya Setelah itu mantep banget ya Setiap kali pake skill Ini ulti bakal naik 1% Udah kayak toner merah Udah kayak megilda merah Jadi kita bakal ulti rushnya lebih cepet lagi ya Dan ketika pake skill Ini bisa hapus buff Ini cocok longgi banget buat Nick Hogger ya guys ya Seandainya ini kata-kata PvE nya ini dihilangin Atau setidaknya tidak berlaku buat PvP aja lah ya PvE masih bisa berlaku ya guys ya Moga-moga ya guys ya Ini salah translate ya Setelah itu nanti kalian punya recovery rate Bakal stacknya lebih cepet ya Karena sebelum Legendary Cuma stack 10 setiap kali ngeheal Setelah Legendary bakal stack 20 ya Jadi 2 kali lebih cepet Tapi ini maxnya cuma 5 kali ya Tetap aja maksimalnya itu 100% Kalau yang 10% sebelumnya itu ya Bisa di stack 10 kali Total 10 kali 10 100 Nah setelah Legendary ini 20% ya Tapi tetep aja ya Cuma bisa di stack 5 Lebih cepet doang Maksimalnya tetep 100% Recovery rate kalian bakal naik Yang artinya itu bakal meningkatkan Segala jenis heal Baik itu dari Regan Dari Greystar Meal Baik dari Passive Lifesteal Dan semua segala jenis ya Termasuk dari skill Dan dari ulti juga Ini bakal semua melipat Gandakan segala jenis heal kalian Selanjutnya skill 1 nya ini bakal ada tambahan Float ya guys ya Jadi yang sebelumnya ini cuma bisa ngeheal Ini setelah RR masih bisa ngeheal ya Tapi ada tambahan efek float Yang artinya kalau HP kalian makin gede Ini damage nya makin gede Tapi menurut gue karena ini area ya Damage nya walaupun ditambah float Ini tetep gak gede-gede banget ya Selanjutnya skill 2 Nah skill 2 nya ini mantep banget ya Kalau yang sebelum LR itu cuma rank 1 nya ya Cuma hapus debuff Nah ini setelah RR Skill rank 1 nya ini selain hapus debuff Udah langsung naikin defense relative 30% Dan untuk 2 turn ini sih mantep banget ya Dan untuk rank 3 nya Ini kalian bisa immune debuff ya Ini sih top deh Jadi ini bakal ada peningkatan signifikan Dari naikin defense relative ya guys ya Selanjutnya ulti nya Lagi-lagi ulti nya menurut gue Ini mengalami peningkatan yang juga signifikan ya Karena nanti selain nambah ulti 2 untuk 1 team Ini juga nambahin attack relative 30% untuk 2 turn Dan itu gede banget ya Ini bukan attack doang Attack relative ya Termasuk crit chan dan crit damage ya Jadi kalian semakin sakit Oke guys segini aja info kita dari update-an Sampai ketemu lagi di my next video See you guys Dadah